Hai selanjutnya sahabat semua kembali lagi bersama kami Giga production channel belajar praktek dan berbagi ya kali ini kami masih akan sharing terkait Google spreadsheet yaitu penggunaan kondisional formatting atau format persyarat Oke lama saja kita ke spreadsheet ya teman-teman buka Google Chrome ataupun browser yang lain pastikan teman-teman sudah login kemudian menjadi ke aplikasi Google dan buka Google Drive setelah itu temen-temen bikin spreadsheet atau ya kalau saya tapi sudah siapkan ya spesit baru di sini baru kemudian Google spreadsheet ini kemudian sudah siapin datanya jadi tinggal saya buka aja sini kondisional formatting ini karena dalam praktek kondisional formatting ini kita butuh data mungkin saya siapkan dulu datanya terlalu lama ini ada data sales penjualan ya data penjualan dari website ya saya dapatkan dari 2003 sampai dengan 2005 Oke eh kondisional formatting ini sangat-sangat penting atau sangat bermanfaat jika kita ingin dengan nanti sesuatu ya temannya disini dari namanya kondisional formatting eh dengan kondisi tertentu kita nanti akan memformat suatu sel maupun baris dan kolom yang kita inginkan maksudnya seperti itu entah mewarnai atau mengganti teks mengganti font maupun eh ganti warna warna teks saya kalau saja kita lihat pertama-tama kita blog dulu dari sini ada tanya ya A2 sampai ke C kemudian kita tekan ctrl shift terus ke tombol bawah ya biar sampai langsung kebawah setelah itu tekan ini format persyarat format ya kemudian format persyarat atau yang pakai ejaan bisa Inggris biasanya kondisional dengan formatting ya klik persyarat nah eh ini yang pertama rentangnya ya di rentang berapa kita akan informasi disini bisa tadi yang pertama kita lakukan blog di awal atau kita eh misalnya ya ini kita batalkan langsung dengan ini ya format persyarat entah dimana saja misalnya saya taruh sini ya taruh kolom K persyarat format persyarat kemudian ini kan k287 yang kita klik tadi misalnya yang aktif ya ini berarti dari datanya dari kolom A sampai dengan kolom C misalnya ini bisa kita tulis di sini yang akan kita format nanti dari kolom A2 yang terdata nya sampai dengan kolom C misalnya seperti itu nah dia bisa dengan blog tadi atau kita tulis manual disini ya formatnya seperti apa ini pilihan formatnya kondisinya seperti apa gitu ya dalam kondisi apa kita memperlakukan kolom-kolom atau baris yang kita pilih tadi ini banyak pilihan disini ini yang pertama yang default itu langsung ke tidak boleh kosong misalnya ketika tidak kosong dia akan diwarnai berwarnai dengan warna tertentu misalnya kali ini kita ganti merah masih loading ada tanya-tanya ya eh jika selnya tidak kosong maka dia akan berwarna merah dan dikit jika dia tidak kosong maka fontnya akan menjadi ke warna ini ya hijau atau biru itu seperti itu atau mengganti hurufnya yang menjadi miring italic dan bol misalnya itu bisa kita lakukan dengan kondisional formatting dengan kondisi-kondisi atau format yang telah ditentukan di sini kita hilangin dulu biar enak ya ininya fontnya kita hitam dulu ya terus warnanya biar agak ini agak terlalu cerah nggak terlalu nyolok ya nah di format ini kita menghendaki ntar saya akan di atas ya jika datanya tidak kosong maka eh di sel A2 sampai dengan kolom J berarti kalau karena tidak kasih angka berarti J kamu ke bawah ini ya kolom J dia akan berwarna seperti ini dengan kondisi tidak kosong ya kemudian format yang lain misalnya ini banyak ini jika kosong misalnya jika tidak ada yang kosong maka dia akan berwarna merah misalnya klik selesai atau kita ini kita delete ya tempat nah jika kosong dia akan berwarna merah ini kita kosongin lagi di sini kita delete nah jadi seperti itu mudah untuk mencari data yang kosong dalam kasus sekarang ini di otomatis ya kontrol Z lagi ya kita undo ya kemudian banyak ini pilihannya teks berisi ini dengan teks berisi misalnya kata-kata Dew dia akan langsung ditandai menjadi merah atau kita coba lagi misalnya sip ya di sana ada sip ini mudah untuk mencari dia nah seperti itu ketika ada sel yang ada sipnya dia akan langsung merah jika teks berisi kemudian apalagi ya teks tidak mengandung sip nah ini berarti tidak ada sip di langsung akan eh warna merah yang ada sipnya dia masih warna putih karena tidak tidak mengandung misalnya kita ganti menjadi USA misalnya nah yang tidak mengandung USA maka dia akan langsung menjadi merah apalagi kita coba yang lain teks dimulai dengan teks mulai dengan USA atau ini ada motor motor ya motor ya motor nah dia tidak berlaku sensitive case ya artinya untuk besar kecil bebas misalnya disana ada small SMA klik nah jika ada teks salah satu selnya ada kata-kata pada karakter SMA maka dia akan ditandai warna merah jadi sangat mudah untuk mencari sesuatu dengan conditional formatting ini banyak pilihan dia teks diakhiri dengan sekarang teks diakhiri juga hanya diumnya desmedium ya Nah seperti itu yang lain lagi teks sama persis Nah kalau ini dia harus persis eh tidak dia awal tidak di akhir ataupun mengandung tapi harus sama persis fitlan misalnya ada Finlandia itu ya nah ini dia ketika ada ada Finland nah dia langsung berwarna merah ya seperti itu kemudian apalagi ya eh tanggal itu enggak ada tanggal ini ada tanggal ya tapi pada prinsipnya hampir sama kita tanggalnya misalnya pakai ini tanggal adalah tanggal hari ini atau besok kemarin nah seperti itu tanggal ini enggak ada tanggal tapi pada prinsipnya tahun sama dengan kondisi-kondisi tanggal ini tanggal adalah tanggal sebelum tanggal setelah kalau tanggal adalah ini berarti kalau di sini berarti teks sama persis itu ya kemudian ini ada lagi yang untuk angka ya lebih besar dari ini misalnya kita pilih lebih besar dari ini ada banyak angka dari 35 misalnya jika ada angka lebih besar dari 35 maka silakan blok merah pada kendaraan lewat ya karena di pinggir jalan eh jika ada sel yang berisi angka 30-35 lebih besar dari 35 maksudnya dia akan ditandai warna merah ada lagi apa ya lebih dari atau sama dengan berarti antara 35 ke atas berarti ya misalnya kalau nih kita coba eh 10 10 misalnya ya 10 Oh sorry 10 lebih dari atau sama dengan 10 maka dia yang 10 terlalu banyak nih katanya ya atau 34 aja deh yang ada ini 34 misalnya ya dan 34 nah kalau ada sama tingannya berarti mulai dari 34 ya tapi kalau lebih besar dari yang banyak kelihatannya nggak ikut nah seperti itu bedanya disitu ya kalau lebih besar dari 34 34 ya dihitung tapi kalau lebih besar dari atau sama dengan dia dimulai dari 34 kurang dari misalnya ya ini yang kurang dari 34 34 juga dihitung harusnya ya Nah atau kurang dari tersama dengan nih tempatnya nanti dihitung kayak gini nah seperti itu ini banyak untuk angka-angka nya ya setara dengan jadi hanya angka itu dia angka yang 34 kemudian tidak setara berarti di luar 34 eh apalagi antara nih ini ada antara ya asiknya diantara ya misalnya banyak antara 30 nilai terkecil ya sampai dengan 45 ya Nah dia hanya akan memilih angka di rentang ini antara 30 dan 45 kemudian tidak diantara berarti yang di luar range ini ya di luar 3045 dia akan buat naik di sangat mudah untuk mempercepat pencarian data ya kemudian ada lagi ya ada lagi ya ada apalagi disini ya ada ini ya kalau kita ingin memakai apa namanya rumus-rumus bisa memakai formula khususnya adalah misalnya gini eh jika harganya di atas 20 maka seluruh baris sampai dengan kolom A akan seluruh baris di warna di warna kita coba yang seperti itu ya bentar nah ya eh jika ini kolom C ya c2 nang ya C2 sampai dengan C lebih besar dari 2 atau 4 30 layan 30 maka ini akan dibuat tapi sarannya ini harus ditambahkan dengan karakter absolut yang penguncian itu dikasih dolar di baris maupun kolomnya di depan sini kurang nah seperti itu jika kita bikin menandai misalnya produk apa saja yang harganya di atas 30 dengan mudah akan langsung dikerjakan oleh conditional formatting ini seperti itu atau misalnya sambil sama dia tinggal lebih kecil dari 30 sebaliknya sekarang seperti itu sarannya ini kalau ini tambahin karakter dolar ini kalau ini pengunci sel kemudian dari sisi warna ada juga cara mewarnai dengan skala warna ini bisa yang digunakan coba kita ini batalkan ya bagaimana dengan penggunaan skala warna kalau tadi satu warna ini batal misalnya ini ya digunakan aturan kemudian skala warna kemudian skala warna nah ini dia ada nilai minimal dan nilai maksimum dia ya nilai terkecil akan misalnya kita ganti merah aja nilai yang paling kecil akan semakin berwarna merah semakin kesini akan semakin berwarna putih kita coba cek misalnya ya ini ada 22 yang paling kecil ya paling merah 23 agak terang sedikit dan seperti itu misalnya atau kita kasih ini yang gampang jenis ya ada angka 10 misalnya 20 30 40 5 angka aja untuk mengetahui dengan format tadi yang banyak warna tadi ya skala warna misalnya semakin kecil dia akan semakin gelap kita kasih warna merah atau sebaliknya misalnya yang warna kecil itu putih kita tinggal ganti warna aja disini terus yang disini dikasih warna merah nah seperti itu jadi dengan format bersyarat ini akan sangat mudah pewarnaan sel maupun mencari karakter tentu atau angka tertentu sesuai yang kita ke daging baik seperti itu sering kali ini bagaimana penggunaan format bersyarat jika ada pertanyaan maupun masukan silahkan kirim di kolom komentar jangan lupa subscribe channel kami untuk mendapatkan update terbaru dari kami sekian sering kali ini untuk bermanfaat sampai jumpa di video-video berikutnya selamat menikmati